Wahyu Purbo adalah Wahyu Katun Terman Kebahagiaan Wahyu Sejati adalah suatu sifat yang nyata Kebenaran tentang keilahian Ada Anaknya ada orang yang ada Caroko Cocipto Rosolan Karso Karso ini tuh Yang mengenali siwa Brahma Wisnu Siwa Penciptaan, pemeliharaan Keleburan atau Kesempurnaan Disini bisa menjadi dua Mau jadi lebur atau menjadi sempurna Masa merespon sedikit terkait Kegelisahan yang Mas Binus samakan tadi Saya bisa memahami dari bahasa Batinnya Mas Binus ya Ada penirisan yang sangat luar biasa Melihat Degradasi Orang manusial gitu Nah ini pertanyaan Agak pribadi sih sebenarnya Saya beberapa kali Mohon maaf Ya menjembahi sosok Figur gitu Sepengetahuan saya secara Apa ya Sama agama Atau kemudian Saya juga ketemu Sama beberapa Sesepuh gitu ya Ritualitasnya juga Kelihatannya bagus gitu Dukur katanya juga bagus gitu Tapi di sisi lain Saya melihat Dia nggak bisa mengendalikan Emosional Maksudnya Ya emosional Dia tidak bisa mengendalikan Keinginan-keinginannya Padahal saya sendiri tahu sebenarnya Bahwa Pakekat penciptaan laki-laki Itu memang Dia Memiliki naluri Sebagai pemburu Pemburu wanita Secara umum Siapapun dia Hanya orang-orang tertentu aja Yang bisa mengendalikan Saat nggak bisa mengendalikan Itu kan bahayanya nanti Itu menjadi warisan Mas Menjadi warisan Untuk anak cucu Sifat-sifat itu gitu Nah Dia jadi masalah Kenapa banyak orang yang Rituanya kelihatannya bagus Dengan ibadahnya bagus Tapi justru nggak bisa mengendalikan itu Naksud Sampai memperkosa santri Sampai menggauli tamu yang datang ke rumahnya Segala macam Dengan berbagai trik Yang dilegitimasi sah oleh dirinya pribadi gitu Akarnya gimana Dan bagaimana supaya Kita bisa mengendalikan hal itu Supaya nggak menjadi warisan Buat anak cucu kita Secara sifat itu Gimana Ini kembali pada pemahaman Ya Saya ulangin lagi Adalah pemahaman Negeri kita itu Penuh dengan ilmu Yang tidak dimiliki oleh negara lain Dan sekarang Itu menjadi sesuatu paham Yang dianggap adalah musrik Mohon maaf Kalau saya bilang begitu Itu berkaitan dengan adalah Penciptaan Namun Banyak orang yang mempersepsikan itu salah Ketika orang tidak bisa memahami Ya Jadi dengan lihat Situs yang ada di Candi Cetok Saya membuat apa itu di poin Iya Linja dan Yoni Itu adalah uncur penciptaan Banyak juga itu Komentar-komentar yang menanyakan Ketika orang tidak bisa memahami dengan Pemahaman yang penuh Itu dianggap sesuatu yang Sifatnya Corok gitu ya Mas Orangnya nggak paham maksudnya Itu uncur adalah Cipta Rosok Dan Karsa Manakala Karsa itu diarahkan Hal yang sifatnya hanya Untuk mengumbar Nonsen Tidak akan menjadi jalan yang terbaik Namun Menyenangkan tahu raja-raja dahulu Pernah punya raja satu Pernah punya istri satu Enggak Dia punya Siliwangi Bula Wijaya Istrinya berapa? Pak Parah Namun Bisa musang nggak? Bisa Iya kenapa Pak Bisa? Itu adalah namanya Tantrayana Itu adalah ilmu yang Telah selama ini di Hapus Karena dianggap Sat Kalau di luar negeri yang namanya Cleopatra Tau Pernah baca Mungkin di situs-situs tentang Cleopatra Itu adalah proses penciptaan manusia Namun Namun yang terjadi adalah Pembatasan Pembatasan Tentang Hikmah Dan maksud dari Apa itu adalah Penciptaan Lampu Tidak akan bisa menyala Jika tidak ada pertemuan antara Plus dan minus Bisa nggak? Harus plus dan minus Bisa menyala tanpa itu Ya kan bisa Namun ini sebenarnya adalah ilmu rahasia Yang telah tertinggalkan Kenapa tertinggalkan Dianggap itu adalah Ilmu yang Dianggap Buruk Namun itu sebenarnya itu tidak Tidak boleh diwajarkan Biar semua netizen Ataupun mungkin Membaca dengan literatur Masalah itu Pahamilah Tentang penciptaan manusia Siwa Ketika siwa menciptakan manusia Tidak akan terjadi tanpa hawa Hawa itu adalah suhu Ketika bumi mengeluarkan Lava Yang keluar Itu akan tersentuh dengan suhu Akan Dia akan melahirkan Sifat yang Ilmiahnya itu adalah Pertama Pelabukan Ya Terjadi Penyuburan Terjadi Pertumbuhan Itu yang terjadi adalah Yang diceritakan adalah Hanoman 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 tercipta dari Dewi Anjani Yang tumbuh dari Dewa Siwa Siwa adalah manifestasi Dari Lava Lava Atau Atau Magma Yang tumbuh pertama Ketika mengeluarkan Lava di bumi Mengeluarkan Lava yang terbentuknya gunung Mengeluarkan lava Terkontaminasi dengan Suhu Berjalan dengan Berjuta-juta tahun Akhirnya terbentuknya lah Manusia Itu Sebenarnya gimana itu Raja-Raja Bahkan Funding Nah ini saya jelaskan Masalah itu dulu ya Saya urutkan Biar nanti Paham Gak yang istrinya banyak tadi loh Itu nanti Proses penyempurnaan Karena Pak Ada ilmu Kanoman Kasepuan Dan Kasampornan Kanoman itu Setelahnya Disilet Orapopo Makan beling Orapopo Kita makan Pecan Gelas Gak apa-apa Itu kanoragan Nah Rawa Rontek Itu namanya Kanoragan Iya Kalau Kasepuan Itu lebih Kita memahami Tentang Arti kehidupan Gak gitu Tapi kalau Kasampornan Kita lebih Memahami Tentang Kesempurnaan Hidup Dari proses penciptaan Pemeliharaan Hingga Ada Peleburan Sangkan Paraneng Dumadi Dan Ilmu Sangkan Paraneng Dumadi Tidak bisa Diwedar secara umum Hanya bisa Orang yang bisa Memahami Itu Satu adalah Kanoragan Kasepuan Kesempurnaan Kesempurnaan Nah itu Ini ilmu yang Telah Terhapuskan Dari negeri ini Di zaman sekarang Yang dianggap Tidak Semestinya Yang kesempurnaan Makanya Orang sekarang Gak bisa Mencapai kesempurnaan Yang ada Adalah Reinkarnasi Mencari Kesempurnaan lagi Tunggu IDNA Menyatukan IDNA lagi Sampai Menemukan Titik Kesempurnaan Yang sejadi Nah namanya Dibilang Wahyu Wahyu Ada beberapa macam Wahyu Wahyu itu sebenarnya apa sih Wahyu itu adalah Penerimaan Atas pemberian Tuhan Yang Masuk di dalam Diri kita Ada beberapa macam Wahyu Sudah diterangkan Bisa dilihat di Situs-situs Mungkin loh ya Kalau ada Wahyu Purbo Adalah wahyu Katun Terman Kebahagiaan Wahyu sejati Adalah Suatu sifat Yang nyata Kebenaran Tentang Keilahian Wahyu Murti Bahwa segala sesuatunya Itu adalah Satu Yang terpisah-pisah Namun Akan kembali Menjadi satu kembali Penyatuan Wahyu Wahyu Liliwe Itu ibaratnya Krishna dengan Arjuna Kalau di dalam Pewayangan Ibarat Krishna Itu adalah sumbernya Arjuna Itu adalah Pancaranya Ibarat matahari 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 itu adalah Krishna Pancaranya itu adalah Arjuna Pancaranya 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 Itu adalah Arjuna Makanya Makanya di dalam Pewayangan Arjuna dengan Krishna Itu selalu Berdampingan Nanti saya jelaskan Masalah ini Terus Setelah Wahyu 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 yang ada di dalam jagad terakhir ini ada yang menguasai yaitu adalah sang yang jagad langgeng tidak bisa diapak-apakan namun tumbuh dengan suatu keajaiban yang pernah saya bilang tentang kemateriaan yaitu adalah namanya hek bosan hek bosan itu timbul suatu keajaiban yang tiba-tiba ada mulut diharani di dalam hono coroko hono hongi suwung orangono noki ono anaknya ono sokoh orangono adanya ada dari tidak ada coroko saya ulas kembali ya biar jelas coroko hono anaknya ono sokoh orangono coroko cociptorosolan karso karso ini tuh ya mengenali siwa brahmawisnu siwa penciptaan pemeliharaan keleburan atau kesempurnaan disini bisa menjadi dua mau jadi lebur atau menjadi sempurna bener jejak jujur ini rasa dihapusi ini berlaku kita dengan sebuah kebenaran kebenaran itu bisa bener baik bisa bener tidak itu namanya jejak itu suatu hal yang tidak bercabang yaitu apa ada jejak urus kita arahnya ketuhannya arahnya ketubang kita ke arahnya tidak baik ya arahnya tidak baik bener jejak itu adalah yaitu kalau kita sudah menjalani cipta rasa dan karsa hasilmu ya karsa makuwi karma karma baik yang dihasilkan adalah karma baik atau buruk tergantung cipta rosolan hasilnya karsa karsa secara dirumuskan itu adalah fana kefanaan kefanaan dirumuskan dalam istilah ego dan karsa akan menjadi suatu penderitaan penderitaan itu akan berlipat ganda manakala kita tidak bisa menyempurnakan diri selamat menikmati selamat menikmati